Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Dari ahlul bid'ah ya, nambah lagi Ternyata ada sebagian ahlul sunnah juga Udah mulai ikut-ikutan, nambah-nambah Dalam beragama ini Nggak tahu dia belajar apa itu Sampai punya gelar lagi Kok nambah-nambah ini, kok ikut begini Pada lagi agama yang sama sempurna Dan dia hafal ayatnya Al-Ya'umah Akmaltulakum dinakum Wa atmamtu alikum ni'mati Waraditulakumul islamadina Pada hari ini akutlah sempurnakan Bagimu agamamu Akutlah cukupkan ni'matku atasmu Dan aku redoh islam menjadi agama bagimu Sempurna sama islam Kalau ada orang menambah-nambah Dalam agama ini Membuat satu ibadah Membuat satu perayaan Membuat satu Acara zikir Salawatan atau bid'ah Yang nabi nggak contohkan Berarti pada saat itu dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat Orang yang mengadakan yang belum agama Menurut nabi Muhammad apa? Khianat Seolah-olah ada agama yang belum nabi Sampaikan Sedangkan agama ini nabi sudah sampaikan semuanya Kemarin saya bawakan satu hadith Yang direwetkan oleh Imam Tabron Lalu mu'ajamul kabir Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini Dia menurut nabi Muhammad Khianat Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ah Bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasana Dalam islam nggak ada bid'ah hasana Nama orang ada hasana Ibu hasana Kalau bid'ah nggak ada yang hasana Nabi bersabda apa? Kuluh bid'atin Dolalah Wa kuluh dolatin finnar Setiap bid'ah itu sesat Setiap kesatuan tempatin terangkan Nabi yang bersabda demikian Kau tiba-tiba ada orang yang Mengatakan Ini baik Yang kita ikut siapa? Quran dan Sunnah Bukan ulama yang kita ikut Ini dalam beragama penting Kalau nggak kita akan terus Kata ulama ini begini Kata syekh gini-gini Kata imam ini Loh kita beragama ini Ikut nggak dalil Apa yang ikut ulama? Dalil Nabi sudah bersabda Al-Quran Akhara Jawa Al-Bukhari wa Muslim Barang saya mengadakan satu yang baru Yang tidak dicontoh dari kami Tertolak Nas dalil Nah sekarang mulai dikemas tuh Bid'ah itu Dikemas gimana? Masalah khilafiyah Ini gimana? Khilafiyah Saya pikir Yang ngomong itu Kalau memang di ahlul bid'ah Kiyai-kiyai ahlul bid'ah Memang biasa dia Sekarang yang udah Sekolah Ya Punya gelar Khilafiyah Ya bid'ah tetap bid'ah Nggak ada khilafiyah Yang namanya bid'ah Ya bid'ah Khilafiyah bukan ilmu Kalau sudah jelas Dibilang bid'ah Ya bid'ah Jangan dibilang khilafiyah Nanti dibawakan Hadis yang nggak ada asalnya Ikhtilafu umati Rahmatun Nggak ada asalnya Bukan sabda Nabi itu Salah Bukan sabda Nabi Ikhtilaf umatku Rahmat Berarti bersatu umatku Azab Iya tidak Kalau mengatakan Khilaf umatku itu Rahmat Berarti bersatunya Azab Nggak ada itu hadis Kita pakai Dalil Kalau memang Sudah dikatakan bahwa ini beda Katakan beda Di zaman Nabi Nggak ada Nggak dilakukan Beda Jelaskan beda Ini penting Supaya umat tidak bingung Jangan dianggap baik Kalau kita mengatakan yang baru Agama kita anggap hasana Kita menuduh Nabi Muhammad khianat Saya bawakan perkataan Imam Malik Kata Imam Malik Rahimahullah Imam Malik bin Anas Gurunya siapa? Imam Syafi'i Dia wafat tahun 179 Hijri Kata Imam Malik bin Anas Mani btada'a Fil islami bida'atan Ya roha hasanatan Faqad za'ama Anna muhammadan Salah salam khanar risalah Fa inna Allah yakul Aliyawma akhmantulakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Waraditulakum ulislamadina Kata beliau Fama lam yakun yawma idhin dina Fala yakunul yawma dina Ini perkataan ini Dimuat Oleh Imam Assyaltibi Dalam kitabnya Aliyah tesom Perkataan Imam Malik ini Dimuat oleh Imam Assyaltibi Dalam kitabnya Aliyah tesom Dijus yang pertama Kata Imam Malik begini Mani btada'a fil islam Barang siapa Mengadakan satu Yang baru dalam agama Yang baru dalam agama Ya roh hasanatan Yang dianggap Bida'a itu apa Hasana Kata Imam Malik Yang orang itu Menganggap Bida'a itu apa Hasana Maka sungguh Dia telah menurut Nabi Muhammad Apa Khiyana Karena sungguhnya Allah telah berfirman Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 Al-Yawma Aqmaltu lakum Dinakum Wa atmamtu Alikum Nirmati Waraditu Lakum Ulislam Madina Pada hari ini Aku tak sempurnakan Bagimu agamamu Aku tak syukur Ni'matku atasmu Dan aku ridha Islam menjadi agama Bagimu Kemudian kata beliau lagi Rahimahullah Kata beliau Apa yang tidak menjadi agama Pada zaman itu Sekarang pun Tidak jadi agama Agak cepat Ada dalilnya Dalil ada Tapi tidak ada contoh Ini yang sering salah faham Dalil ada Contoh Tidak ada Bida'a bukan Yang bilang bida'a Angkat tangan Allahu'alam Baik Bukan Allah Ada ya Ada artinya Ada artinya Lihat sini Karena ini sekarang Sering muncul istilah Kalau tidak ada contoh Itu bida'a Tidak ada contoh Itu bida'a Padahal Banyak dalil Yang Nabi belum tentu Mencontohkannya Kenapa Nabi tidak Mencontohkan langsung Karena boleh jadi Hal yang dimaksudkan Teman-teman sekalian Tidak sama Tidak cocok Antara apa yang Nabi kemudian Rasakan Dengan yang umat Akan jalani Seleranya bisa beda Bisa lain Contoh Dob Daging dob Yang mirip Dengan biawak Penampakan Tapi dob Beda antara biawak Dengan dob Ini lain Di padang pasir Khalid bin Walid Itu tiba-tiba Dengan Nabi Berjalan Dalam satu Ekspedisi militer Kemudian setelah itu Beliau menombak dob Ditombak Dibakar Dihidangkan pada Nabi Begitu dihidangkan Nabi tidak makan Diam aja Nah Khalid Sangat pintar sekali Beliau ingin memastikan Hukum ini Apakah ini memang dilarang Atau tidak Maka beliau Ngambil dimakan Ternyata Nabi diamkan Nah dalam hukum Usul fitih Ada yang disebut Dengan takrir Takrir itu Ketetapan Nabi Pada sesuatu Yang tidak Beliau melarang Tidak juga mengiakkan Ini menandakan Itu boleh dilakukan Sebab kalau dilarang Itu seketika Nabi akan katakan Jangan makan Itu haram Tapi ketika Nabi diamkan makan Di hadapan Nabi Dibenarkan oleh Nabi Sekalipun Nabi Tidak makan Untuk mencontohkannya Kata para ulama hadis Kalau itu memang boleh Kenapa Nabi tidak makan Persoalannya Nabi tidak selera Makan dop Kalau ada kambing Kenapa makan dop Kalau ada ayam Kenapa makan dop Terus kenapa Khalid makan Persoalannya Khalid itu jenderal perang Lebih banyak di lapangan Dibandingkan Dengan di tempat-tempat masyarakat Kalau suasana perang Itu jarang menemukan Kambing guling Kambing guling Kambing bakar Kambing terwentang Tidak ada Repot menemukannya Kalau tidak tahu Mana yang mau dimakan Mana yang tidak Bisa kelaparan Dan ini nanti Petunjuk Bisa digunakan Dari pasukan-pasukan kita Di masa yang akan datang Tentara muslim Pasukan khas kita Misalnya ada Kopassus Ada Paskas Ada Denjakan Yang macam-macam Keluar Gerilya Perang gerilya Kalau tidak tahu hukum Seperti itu Bingung nanti Mau makan Takut haram Mau makan Takut haram Kata musuhnya Gak usah ditembak Ntar mati sendiri Lapar Oh repot Jadi tidak setiap Yang tidak dicontohkan Itu Beda Tidak Kalau ada dalil Itu masih boleh Masih boleh Yang keempat Yang keempat Contoh sudah tidak ada Dalilnya samar Samar Dalilnya samar Contoh sudah tidak ada Sama sekali Dalilnya samar Tidak kelihatan langsung ada Bukan tidak ada Tapi harus mencari dulu Berliku Baru ketemu ini Maksudnya Bahkan harus menemukan Cara Cara untuk mencari Dalil itu Pencariannya Bisa menganalogikan Apa yang disebut dengan Kias namanya Dianalogikan dengan Dalil yang sudah ada Untuk menemukan Hukum yang belum ada Contoh Disering saya sampaikan Kang Emil zakat pakai apa Zakat pakai apa Kalau zakat Kalau misalnya zakat fitri Kemarin ramadhan pakai apa Pakai uang dan beras Pakai beras Pakai uang Baik Pernah Nabi zakat pakai beras Bidah Dalil tidak ada Contoh tidak ada Nah gimana solusinya itu Dulu gak pernah ditemukan Kalau gak percaya silahkan Cari di kitab hadis Hadis paling palsu pun Cari silahkan Anda sampai kiamat Kurang dua hari Gak akan pernah menemukan Ada Nabi zakat pakai beras Mustahil Nabi itu cuma dua Kalau tidak pakai kurma Gandum Sekarang pertanyaannya Kalau saya zakat pakai beras Bidah atau tidak Dalil tidak ada Contohnya juga Tuh ayah Nah ini kan Terus kumaha Lihat kan Kayak persi bingung Aleh doi Aleh doi Kayak emang kumaha tuh Aduh Mersi bogaing Tapi eleh gitu Ah sudah lah Balik lagi ke sini Nah Lihat sini Sudah Maka Ini gimana Tidak solutif Maka kemudian Masa mulai merluas Islam Allah turunkan Pembukanya di Arab Untuk memberikan contoh Dan syiar dakwah pada dunia Sampaikan Ya semua menyebar Cuma tempatnya turun di situ Risalahnya untuk sebuah Dan jangan katakan Islam Arab Islam macam tidak Sudah Turunnya di Arab Untuk memberikan Satu gambaran Untuk menyeluruh keseluruhan Nah tiba-tiba Ketika Islam meluas Masuk ke wilayah-wilayah Yang makanannya Tidak sama Dengan makanan orang Arab Pada saat itu Maka mu'awiyah pun ditanya Bagaimana ini solusinya Maka kata beliau Cerdas sekali Hanya iroh pun Kurma itu Jangan dilihat kurmanya Jangan dilihat gandumnya Tapi dilihat itu Makanan pokok Bagi orang Arab Bukan zaman Nabi Bukan hanya zaman Nabi Sekarang pun masih makan itu Karena kurma itu Gandum itu Makanan pokok Maka yang dilihat Jangan kurmanya Yang dilihat Sama-sama makanan pokoknya Jadi kalau di satu tempat Makanan pokoknya Bukan gandum Bukan kurma Maka boleh Dia digunakan Sebagai Bagian dari zakat Kang Emil apa Makanan pokoknya Oh saya emang nasi Nasi Karena beras itu Makanan pokok Bagi hewan yang bertembolok Ayam Bebek Itu beras Kita nasi Cuma memang Bahan nasi dari beras Nah Ini Wafx Maksud Wafx Maksud Terima kasih.